Baik, kegiatan hari ini saya bersama segenap jajaran berapa muda dan juga seluruh tim bubis tugas dan juga tim vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Kami hari ini melunching vaksinasi wisata terapung di Pantai Alam Kota Indah. Harapan kami dengan adanya wisata vaksin terapung ini, ini tentunya bahwa Kota Tegal menunjukkan solidaritas kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Tidak, bahwa kami melayani bukan cuma Kota Tegal, bisa melayani beberapa kabupaten kota dan juga provinsi lainnya seluruh Indonesia. Harapan kita bahwa kita menunjukkan bahwa Kota Tegal, pemerintahnya tidak lagi ekosektoral ya, bahwa kita bisa melayani di seluruh Indonesia. Dan juga dengan upaya adanya wisata vaksin terapung ini, harapannya bahwa Kota Tegal ini sekarang sudah level 3 dan juga zonanya orang. Ini harapannya bahwa di bulan September dan Oktober, kita melayani wisata vaksin dengan membuka kopi wisata. Ini tentunya kita melangkah untuk pemilihan ekonomi secara nasional. Untuk vaksin sendiri apa dibatasi hanya untuk warga kota atau dari yang lain? Kita untuk melayani vaksinasi ini tentunya kita seluruh masyarakat, bukan cuma kabupaten kota, tapi seluruh provinsi Indonesia. Ini harapannya bahwa dengan adanya pemerintah kabupaten kota, nantinya ini solidaritas terhadap pemerintah kabupaten yang lain. Selain itu, bahwa kita nantinya untuk era new normal, untuk perubahan dari pandemi menjadi endemi. Ini selara sejalan dengan situasi pandemi. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup.